Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak Ibu Kuluh Hebat Yang terlalu hormat Ibu Hia Juga yang saya menanti Saya bangka saya cintai Bapak Ibu Hebat Yang ada di ruangan ini Alhamdulillah pada hari ini Kita masih dapat bersilaturahin Dalam keadaan sehat wawafia Ijinkanlah saya sebagai perwakilan Dari kelompok Aralus Biti Akan menyampaikan hasil diskusi Yaitu analisis dari umpan balik Dari peserta yang sudah Kami beri penyembasan Atau materi pada berbagi praktik Baik Saya perkenalkan dulu Kelompok Aralus Biti Terdiri dari ayang kami bersama Bapak Abdul Holik Lampaikan tangannya Bapak Kemudian saya sendiri Menungguan Ramawati Dan Ibu Lucy Yuliani Boleh dilampaikan tangannya Ibu? Ya Selalu ada Ibu Saharini Bewi Setia Saharini ya Dan yang lain ada Ibu Mia Uliniani Ibu Citar Ibu Citar Memangkan badan Nah ini kami sudah Tadi saling konfirmasi Ini adalah hasil dari hal-hal yang sudah baik yang ada di kelompok kami Rata-rata hampir sama ya Bapak Ibu Hal yang sudah baiknya Yang enaknya Bapak Ibu Kita dapat menguasai topik Karena ketika kita berbagi praktik baik Praktik baik ini memang sudah kita laksanakan Sudah menjadi cerita yang berhasil Cerita yang sukses Praktik baik itu kan Nyarikakan kejadian Anda sudah sukses Janganlah gitu Salah Pak Ibu Selaras Selaras Jadi pemuasaan topik Tentu saja ini sudah menjadi Hal yang Debesar Insya Allah Bapak Ibu semua Ketika kita akan menjadi narasumber Ketika kita diundang menjadi narasumber Pemuasaan topik Pasti sudah dikuasai Selanjutnya dalam penyampaian materi Di identifikasi di kelompok kami Dalam penyampaian materi Dirasa Itu sudah baik Alhamdulillah Itu menurut penilaian peserta Yang menjadi peserta kami Kemudian Membangun diskusi Alhamdulillah penilaian juga Bintang 5 semuanya ya Untuk membangun diskusi Next Nah ada hal-hal yang perlu diperbaiki Di kelompok kami Yang pertama adalah Cara menjawab pertanyaan Mungkin ketika Kita menjawab pertanyaan Ada metode-metode khusus Yang ada benang merah Yang harus langsung ke titik fokus Pulang meluas ke manang-manang Barangkali seperti itu ya Nanti kita Lanjut ke pengaturan waktu Ini kan sama ya Hampir sama semua Di manajemen waktu Kita harus identifikasi dulu Cara berbagi praktik baiknya Secara Luring atau dani Pasti Solusinya akan berbeda Masalahnya kenapa Waktu bisa molor Kalau di daring Yang biasa saya hadapi Adalah Jaringan Bapak Ibu Ketika kita terkendala jaringan Otomatis Waktu Akan Bersambang Juga Ketika kita tidak ada Koordinasi yang baik Dengan moderator Berarti ini peran moderator Untuk Mengatur Waktu itu Sangat Harus Pas Gitu ya Dan penjadwalan Penjadwalan juga Dari awal Kita harus sampaikan Kepada peserta Kita berbagi jadwal Pembukaan berapa menit Sampai penutupan Posing Berapa menit Jadi itu harus jelas Nah ini ada Solusi Tadi sudah saya Memangkan sedikit Solusinya Yang pertama Meleparkan pertanyaan Kepada forum Sebelum Dijawab oleh Penyaji Ketika kita Kesulitan Karena tidak Tidak Semua nama sumber Harus memuasai Makanya ini Bapak Ibu Kita hanya manusia Biasa Yang terbatas Yang Masih belajar Dan terus belajar Betul Yang sempurna itu Hanyalah Rokok Betul Jadi kita Tidak ditutup Untuk bisa menjawab Semua pertanyaan Audiens Nah ketika kita Berkesulitan Untuk menjawab Kita bisa Meleparkan Kepada audiens Bapak Ibu Ada yang bisa Memberikan solusi Nah itu salah satu Tips and trick Kemudian Memahami arah pertanyaan Sehingga ada Koneksi yang jelas Antara maksud Yang bertanya Dengan jawabannya Tadi itu Kita harus tahu Arah pertanyaannya Kemana Kadang ada audiens Yang ingin Memuji ya Bapak Ibu Dia sudah tahu Jawabannya Tapi kemana Kadang ada Yang melakukan Kemana-mana Bukan Kita harus Cari benang merahnya Sehingga jawabannya Poin itu Kemudian Manajemen waktu Harus dioptimalkan Dengan menggunakan Timer Jika tadi Kita identifikasi dulu Ketika dari Ketika kalori Mungkin Permasalahannya Akan berbeda Masalahnya apa nih Ketika kita Terima kasih Bapak Ibu Bapak Ibu Ketika Tampak Ketika